Menujulah kepada kematian dan keakhirat dengan membawa dua hal. Bawalah amal salih, sibuk dari amal salih ke amal salih yang lain dan teman yang salih. Sahabat yang salih, karena dia bisa berikan syafaatnya. Kalau seseorang mu'min nanti ditimbang amalnya dan dia lolos pada hari kiamat, maka Allah berikan dia kesempatan memberikan pertolongan pada orang lain. Ada orang sangking banyaknya pahalanya dan sedikitnya dosanya, kata Nabi SAW, dia bisa memberikan syafaat kepada seperti suku mudar. Suku mudar ini suku besar dari Arab. Sekarang mungkin jutaan jumlahnya, anggota suku itu. Tapi ada orang nanti hari kiamat bisa memberikan syafaat sebanyak itu. Teman-teman soal yang manfaatnya besar. Step pertama dalam bahasan kita akan masuk ke step keduanya insya Allah. Step pertama ini membaca dulu dan mengerenungi tada buri, dalil-dalil tentang mati itu pasti akan datang kepada setiap orang di antara kita. Supaya kita tidak lalai. Dimulai dari firman Allah SWT, ayat yang masyur dalam surah Al-Jum'ah. Di ayat delapannya Allah SWT berfirman, Katakan, hai Muhammad, sampaikan kepada semua orang yang kamu jangkau untuk sampaikan. Beriman atau tidak beriman? Bahwasannya, kematian yang kalian selalu lari daripadanya. Pasti akan menemui kalian. Dan setelah itu, kalian akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui hal yang gaib dan juga yang nyata. Dan pasti akan diberitahukan apa yang sudah kalian kerjakan. Jadi, teman-teman sekalian, Ayat ini menjelaskan kepada kita tidak ada orang yang bisa lari dari kematian itu. Tidak mungkin. Banyak orang pada saat keriput, mereka berusaha hilangkan berikutnya. Pada saat mereka mulai tua, mereka menyembunyikan masa tuanya. Tapi tidak mungkin untuk lari dari kematian. Dia kalau datang, sangat misterius. Tidak ada orang yang bisa tahu. Dia akan datang, di masjid ini pun bisa terjadi. Tiba-tiba malaikat mau datang, cuma saya yang lihat, Anda semua tidak lihat. Kemudian mencabut ruh saya dalam hitungan detik. Orang hanya mengenang, oh Khalid Basalma pernah isi pengajian. Selesai. Berapa hari saya dikenang? Sehari dua hari? Seminggu dua minggu? Kecuali kalau ada ilmu yang bermanfaat yang terus diamalkan, iya. Atau ada anak soleh yang saya tinggalkan, mendoakan saya, iya. Atau ada sedekah jariah yang saya sedekahkan sehingga bisa berjalan terus. Manfaatnya kayak bangun masjid, rumah anak yatim, wakaf tanah, dan segala macam. Iya. Tapi dikenang, sudah tidak ada lagi. Orang hanya mengatakan, oh itu bajunya dia dulu. Oh itu sepatunya dia. Oh itu handphonenya. Oh itu rumahnya. Setelah itu, sehari, dua hari, seminggu, habis semuanya. Tidak ada lagi yang dikenang. Orang hanya dikenang kebaikan-kebaikannya saja. Selebihnya, yang selama ini orang jor-joran, dia saling berantem, berebut ta'ana, memperebutkan materi dunia. Itu akan ditinggalkan semua. Lalu untuk apa dihabiskan waktu untuk itu semua? Toh Hasan Bastri sudah mengatakan, Aku selalu senang dan tenang. Karena aku tahu, rezekiku tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Tidak mungkin pindah ke tangan lain. Kalau sudah rezeki antum, akan sampai kepada antum. Pernah ada seorang pengusaha, setelah kami tablik akbar di Mesir Al-Irsyar di Surabaya waktu itu. Dia datang dan dia mengatakan kepada saya, Ustaz, bagaimana saya memahami tentang keadilan Allah? Saya pengusaha muda, dan saya memiliki beberapa teman. Teman-teman saya ini, semuanya ibadahnya di bawah saya. Dia bilang begitu. Saya tahu sendiri, mereka sholatnya masih kadang-kadang, mereka juga masih ada pelanggan-pelanggan. Saya coba lebih istiqamah dari mereka. Tapi di saat kami masuk untuk memperebutkan, tanda kutip, satu proyek, mereka dapat, saya tidak dapat. Bagaimana saya memahami supaya hati saya tenang? Maka jawaban saya sederhana. Belum rezeki anda. Kalau belum rezeki kita, tidak akan sampai kepada kita. Kalau rezeki kita, subhanallah, akan sampai ke kita. Seringkali kadang, bahkan kita duduk, kita tidak minta. Tapi tiba-tiba ada yang kasih makanan. Rezeki kita harus sampai. Pakai yang dikasih, apa saja. Kemudian teman-teman sekalian, ayat yang kedua, menyampaikan kepada kita bahwasannya kita pasti akan meninggal semuanya. Yaitu surah Limran, surah nomor 3, ayat 185. Yang bunyinya, ini subhanallah kalau lagi tidak bermasalah kita dari internet, mungkin kalau semua menyalakan data selulernya, maka akan mengganggu live kita. Saya akan minta teman-teman buka aplikasi Al-Quran. Cuma khawatirnya memang mengganggu. Seperti semalam kita tidak bisa maksimal live. Karena memang banyaknya data seluler yang menyala dan mengganggu sinyal. Tapi disini anda bisa dengarkan, kalau yang menulis silahkan, surah Limran 185. Kata Allah SWT, semua yang bernyawa pasti mati. Pasti mati. Dan pasti kalian akan diberikan balasan dari perbuatan kalian nanti di hari kiamat. Berbuat ketaatan dan kebaikan akan terima, berbuat keburukan akan dihukum. Maka pada saat itu nanti di hari kiamat, siapa yang diselamatkan dari api neraka dan masuk ke dalam surga, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Dan ketahui lah, kehidupan dunia itu hanya kehidupan yang memperdaya saja. Karena akan dilalui. Kemudian juga yang ketiga, surah An-Nisa. Surah nomor 4, ayat 78. Allah juga mengingatkan. Aina ma takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Yang artinya, kalian dimanapun berada, sembunyi dimanapun, tetap kematian akan datang kepada kalian walaupun kalian berada di sebuah building bangunan yang kokoh. Malaikat mod bisa datang menembus semua, benteng-benteng, dinding-dinding yang kuat, pengawal-pengawal yang berotot, semua akan dilewati. Tidak ada yang bisa menahan itu. Nabi Suleyman AS disegani sekali oleh orang-orang di sekitarnya, terutama para perajurin dari jin, dari manusia, dari hewan-hewan. Segan sekali sama beliau. Karena itu Allah suruh begitu. Maka diberikan kerajaan tidak layan untuk orang sebelum-sebutnya. Tapi apa yang terjadi? Allah ingin menjelaskan pada para pengikutnya, kalau Suleyman pun mati. Maka Allah buat Nabi Suleyman dicabut ruhnya, sementara beliau duduk di singa sananya. Dan tidak ada yang tahu. Karena dalam kondisi duduk, berhari-hari tetap matanya terbuka, tetap dalam kondisi duduk pegang tongkatnya. Ketahuannya kapan? Pada saat tongkatnya dimakan oleh rayab. Allah datangkan rayab memakan tongkatnya. Begitu tongkatnya lepas, baru Suleyman AS jatuh. Maka pada saat itu pun akhirnya mereka menyadari terutama dari kalangan jin. Kalau ternyata tidak ada yang bisa luput dari kematian itu. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Beliau manusia terbaik, tetap juga beliau wafat. Dan akhirnya beliau mengucapkan kalimat terakhirnya. Saya memilih untuk bertemu dengan Tuhanku. Lalu Nabi SAW meninggal. Hampir seluruh sahabat tidak bisa menerima kematian beliau. Tidak menyangka kalau Nabi mati. Umar bin Khattab yang terkenal dengan imannya baja. Menghenuskan pedang. Sambil mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi meninggal saya akan tebas lehernya. Sangking paniknya. Tidak ada yang tenang pada saat itu. Kecuali Abu Bakr radiallahu anhu. Abu Bakr datang. Kemudian menepuk undak Umar. Lalu menyuruhnya tenang. Umar mengatakan, pada saat saya lihat Abu Bakr saya mulai tenang. Lalu Abu Bakr menyuruh duduk semua. Setelah Abu Bakr masuk ke rumah Nabi SAW. Lihat Nabi sudah meninggal. Lalu Abu Bakr mengecup keningnya Nabi SAW. Menutup wajah beliau dengan kain kafannya. Kemudian beliau mengatakan. Ya Rasulullah. Anda sudah lepas dari penatnya dunia ini. Anda menuju kepada janji Tuhan Anda yang sebenarnya. Lalu dia tenangkan para sahabat. Dia mengatakan. Siapa yang menyembah Muhammad, ketahui lah Muhammad telah wafat. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah itu zat yang maha hidup. Dan terus mengurus hamba-hambanya. Nabi Musa AS pernah kedatangan malaikat maut. Tapi dalam wujud manusia. Para Nabi-Nabi sering didatangi oleh para malaikat. Kadang-kadang dalam wujud manusia atau wujud malaikat langsung. Nabi Musa AS tidak tahu. Lalu kemudian dalam hadis Bukhari dikatakan. Malaikat maut ditanya oleh Nabi Musa. Siapa kamu, kenapa kamu datang? Dia bilang saya datang untuk mencabut ruhmu. Maka Nabi Musa AS pikir ini bercanda. Dia sempat menampar bagian wajah. Bahkan dalam hadis dikatakan mencongkel matanya. Dia tidak tahu. Pikir ini orang penjahat mungkin. Terus kemudian malaikat maut dalam hadis ini. Kata Nabi SAW kembali kepada Allah. Mengatakan Ya Allah. Engkau mengutusku kepada hambamu yang tidak ingin meninggal. Maka diperintahkan lagi Ya Allah SWT. Kembalilah ke sana dan tanyakan kepada dia. Apa dia ingin dipanjangkan umurnya. Lalu datang wahyu menyampaikan kepada Nabi Musa. Kalau itu adalah malaikat maut. Nabi Musa pun akhirnya meminta maaf. Dan akhirnya berdialog. Berdialog. Berdibicara. Dia mengatakan. Apakah masih bisa umurku dipanjang? Allah berfirman kepadamu. Apakah kamu mau dipanjangkan umurmu? Dia bilang iya. Lalu kata Nabi SAW. Allah menyuruh Nabi Musa. Untuk melewatkan telapak tangannya. Di badan seekor sapi. Berapa hal yang bulu. Yang tersentuh begitulah umurnya. Bisa ribuan nih. Satu kali sentuh gitu. Banyak sekali bulu sapi kan. Bisa banyak. Maka setelah itu Allah ilhamkan lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa bertanya lagi. Ya Allah. Kalau seandainya. Saya telah dipanjangkan umur saya. Sejumlah bulu sapi itu. Apakah setelah itu saya akan mati juga? Maka Malaikat Allah mengatakan. Tadi surah Limran ini. Kulunapsin zaikatul maut. Semua jiwa saya akan mati. Maka Nabi Musa mengatakan. Kalau gitu matikan saja saya sekarang. Jadi kalau orang-orang mulia seperti ini saja meninggal. Apalagi kita. Jadi dimanapun kita sembunyi. Pasti akan meninggal. Itu dalil yang ketiga. Yang keempat. Dalam surah Rahman. Surah nomor 55. Ayat 26 sampai 27. Semua yang ada di alam semesta ini. Semua yang ada di bumi ini. Pasti fan. Wafat. Binasa. Dan yang hanya tersisa dalam wajah Tuhanmu yang maha mulia dan maha tinggi. Juga dalam surah Al-A'raf. Surah nomor 7. Ayat 34. Berulang-ulang Allah ingatkan kita masalah ini. Setiap komunitas hidup maka akan kedatangan kematian. Dan kalau datang batas ajal kematian mereka itu. Batas umurnya tidak akan pernah diterlambatkan sesaat. Dan tidak akan pernah juga dimajukan. Tidak akan diundur. Tidak akan dimajukan. Pasti tepat pada saat itu. Dalam sebuah atar disebutkan. Bahwasannya Nabi Musa alaihissalam. Maaf. Nabi Suleiman alaihissalam. Astagfirullah. Nabi Suleiman alaihissalam. Iya. Nabi Suleiman alaihissalam pernah duduk dengan seorang perdana menterinya. Salah satu menterinya. Dan waktu itu dia kedatangan malaikat maut. Nabi Suleiman. Tapi bukan untuk mencabut nyawanya. Berkunjung. Dan saya sudah bilang tadi para nabi-nabi bertemu dengan para malaikat. Anda sering dengar Nabi Muhammad s.a.w. berbicara dengan Jibril. Bahkan Jibril pernah merukia Nabi Muhammad s.a.w. Pernah ngobrol dan seterusnya. Di Ramadan Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad s.a.w. Maka satu waktu Nabi Malaikat maut datang bertemu dengan Nabi Musa. Maaf. Nabi Suleiman. Lalu kemudian. Perdana menteri yang ada di sebelah Nabi Suleiman ini. Ditatap terus oleh malaikat maut ini. Tapi dia tidak tahu kalau itu malaikat maut. Karena dia adalah wujud manusia. Lalu setelah pulang malaikat maut tersebut. Si menteri ini mengatakan kepada Nabi Suleiman. Wahai Nabi Allah. Siapa tadi tamu anda itu? Begitu tajam tatapan mata dia. Saya benar-benar ketakutan dengan tatapan mata dia. Maka. Kata Nabi Suleiman s.a.w. Dia adalah malaikat maut. Datang mengunjungi saya. Tapi saya belum tahu kenapa dia menatapmu. Di saat Allah berikan kesempatan saya bertemu. Saya akan tanyakan. Pulanglah menteri ini. Kemudian datang malaikat maut yang kedua kalinya. Bertemu dengan Suleiman s.a.w. dengan sesuatu Allah inginkan. Maka Nabi Suleiman tanya. Kenapa anda melihat ke menteri saya itu. Ke sahabat saya itu dengan tajam seperti itu. Dia bilang saya heran dengan orang ini. Allah menakdirkan saya harus mencabut ruhnya di wilayah India. Tapi dia masih ada di sini. Kata Nabi Suleiman s.a.w. Maha susi Allah. Jadi rupanya si menteri tadi sebelum pulang. Dia sempat bilang karena dia ketakutan. Dia bilang wahai Nabi Allah. Allah kan memberikan anda salah satu mujizat angin. Nabi Suleiman kalau mau kemana-mana bisa dibawa oleh angin. Maka dia bilang tolong bawa saya jasad saya ke India. Kata Nabi Suleiman s.a.w. untuk apa ke sana. Di sana jauh. Dia tidak ada yang dikenal. Dia bilang saya cuma minta itu atas nama Allah. Karena dia ngotot. Nabi Suleiman suruh angin membawanya ke sana. Setelah itu malaikat maut datang. Lalu ditanyakan sama Nabi Suleiman s.a.w. Kenapa anda memandang seperti ini. Kata malaikat maut. Saya heran dia masih ada di sisi anda. Padahal Allah catatkan saya untuk mencabut ruhnya di India. Kata Nabi Suleiman s.a.w. Maha suci Allah. Yang telah membuat dia punya hajat di India. Sehingga dicabut ruhnya. Ini sejalan dengan sabda Nabi S.a.w. Kalau Allah ingin mencabut nyawa seseorang di satu lokasi. Maka Allah akan buat dia punya hajat di sana. Kemudian dicabutlah ruhnya. Begitu prosesnya. Selanjutnya dalam surah Al-Munafiqun. Ayat 11. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman. Walayyu akhirallahu nafsan idha ja ajaluha. Wallahu khabirun bima ta'amalun. Tidak akan pernah ada satu jiwa yang diterlambatkan ajalnya. Dan Allah akan memberitahukan apa yang kalian kerjakan. Ini dalil yang lain ya. Dalil selanjutnya juga. Di dalam surah Al-Waqiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ayat 56. Kami betul-betul telah menentukan kematian untuk seseorang atau setiap orang di antara kalian. Dan kami sekali-kali tidak akan pernah terkalahkan. Maksudnya kalau malikat maut kami datang pasti dicabut ruhnya. Tidak akan pernah bisa melawan. Bukan cuma kita. Hewan-hewan pun semuanya sama. Akan wafat pada saat itu. Dalam surah Qaf. Surah nomor 50 ayat 19. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman. Wajah ad-sakratul mauti bilhaqki darika ma'kunta minhu tahid. Dan datanglah prosesi pencabutan ruh itu. Dimana kamu tidak akan mungkin bisa menyangka dan menolaknya. Jadi pasti akan datang. Orang lagi sehat, orang lagi sakit sama. Kadang-kadang lucu ya. Sebagian orang mereka lalai dengan ini. Mereka anggap nanti kalau tabrakan, nanti kalau masuk ruangan ICU baru meninggal. Ini pemahaman yang fatal keliru. Saya mau tanya teman-teman sekalian. Mana lebih banyak? Orang yang dirawat di rumah sakit atau orang yang lulal-lalang di depan rumah sakit? Mana lebih banyak? Yang lulal-lalang. Berarti lebih banyak orang mati dalam kondisi sehat. Tidak harus sakit. Jangan karena kita masih sehat, lalu kita mengatakan, oh saya masih sehat, belum sakit. Beberapa detik ke depan anda bisa tiba-tiba sakit. Bisa tiba-tiba keselio, bisa ditabrak orang, bisa segala macam kalau ajal datang. Jadi hati-hati, jangan lalai. Kemudian juga Allah SWT juga berfirman, tambahannya lagi. Dalam surah Al-Waqiyah, surah nomor 56, ini ayat yang berbeda. Kalau tadi di ayat 60-an atau 50-an ya, 56-57. Kalau ini adalah ayat 83-87. Allah SWT berfirman, Artinya, pada saat nanti ruh sudah sampai ke kerongkongan. Sudah ditarik oleh malaikat. Dan anda atau kamu pada saat itu melihat depan mata kepala. Lihat malaikat maut itu nyata, ruhmu dicabut. Dan kami pada saat itu lebih dekat kepada diri kalian. Tapi kalian tidak bisa melihatnya. Kalau kalian tidak percaya, ini semua coba tolak kematian atau kembalikan nyawa yang sudah dikeluarkan. Kalau ada di antara kita, insya Allah tidak ada di sini. Tapi tidak yakin dengan kematian itu. Coba kalau ada orang yang melalui prosesi kematian dari kerabat kita, dari orang-orang dekat-dekat kita. Coba tolak kematian itu. Bantu dia supaya dia tidak mati. Coba tanya teman-teman kita dokter. Yang sudah sering menghadapi misalnya ada orang kematian di rumah sakit. Ada enggak di antara dokter yang bisa menolak kematian orang pada saat datang? Tidak mungkin. Kalau dia pinsan, dia sakit parah. Kemudian dia sembuh, Allah yang memberikan itu. Dokter cuma bisa menuliskan resep semoga lekas sembuh. Coba ikhtiar, tapi bukan di tangan dia. Tidak ada yang bisa menolak kematian itu. Maka Allah mengatakan, coba kembalikan ruhnya orang yang sudah meninggal itu. Kalau kalian tidak percaya. Artinya pasti akan datang kematian itu seperti kita semuanya. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan para nabi-nabi. Bahwa saya mereka pun mati. Sebagaimana tadi kami jelaskan. Tapi Allah jelaskan dalam surah Al-Anbiya. Dimulai dari ayat 34 sampai 35. Surah nomor 21. Kami tidak pernah jadikan satu orang pun sebelum kamu kekal. Apakah kalau kau mati, maka mereka bisa dikekalkan? Kami uji kalian dengan kebaikan dan kejahatan. Kalau kalian ikuti kerjakan kebenaran, kebaikan. Kalian dapat pahala. Kalian kerjakan keburukan, kalian akan dihukum. Dan kalian pasti akan dikembalikan kepada kami. Inilah dalil-dalil teman-teman dari Al-Quran. Dan kalau kita mau korek banyak sekali ayat Al-Quran tentang masalah ini. Tapi ini sebagiannya. Allah berfirman kepada saya dan teman-teman sekalian di pagi ini. Mengingatkan kepada kita. Karena Allah yang menghidupkan kita dan memberikan kita kesempatan untuk saya menyampaikan. Anda juga mendengarkan. Untuk mengingat kembali tentang adanya kematian itu. Kita dengarkan dari hadith Nabi SAW. Ibn Umar meriwayatkan bahwasannya. Beliau mengatakan. Satu hari saya pernah bersama dengan Rasulullah SAW. Maka tiba-tiba datanglah seseorang laki-laki dari Ansar. Dan mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Suma kal. Lalu orang itu berkata. Ayyul mu'minin afdal. Ya Rasulullah. Orang mu'min yang paling afdal itu siapa? Yang paling banyak pahalanya. Nabi SAW mengatakan. Yang paling baik akhlaknya. Yang paling santun. Yang paling dermawan. Yang paling sopan. Yang paling pemaaf. Itu yang paling banyak pahalanya. Kal. Maka orang ini bertanya lagi. Fa'ayul mu'minin afiyas. Kalau begitu siapa orang mu'min yang paling cerdas. Kita bisa nilai orang ini cerdas. Maka tidak dari sini. Maka kata Nabi SAW. Orang mu'min yang paling cerdas adalah. Orang yang paling banyak mengingat kematian diantara mereka. Dan selalu memperindah dan memperbanyak persiapan untuk menghadapi kematian itu. Mereka lah orang-orang yang cerdas. Hadis ini diriwetkan oleh Ibn Majad yang dihasankan oleh Syekh Al-Bani. Jadi kalau ada teman-teman anda. Kerabat anda. Selalu yang dia fikirkan masalah kematian. Dia khawatir kalau dia mati nanti dihisap sama Allah. Dia sibuk dengan amal soleh. Ini orang yang paling cerdas. Jangan dianggap ini orang bodoh. Oh ini orang terlalu alim. Masih muda. Terlalu berlebihan. Segala macam. Tujuan hidupnya memang untuk itu. Dan dia ingin menyelamatkan dirinya. Seorang salaf dulu ibadah. Semalam suntuk dengan solat malam. Selalu tiap hari ibadah. Lalu ada seorang temannya yang mengatakan. Sebenarnya surga bisa didapatkan dengan lebih mudah daripada apa yang kau kerjakan. Kenapa kau begitu memaksakan diri? Dia bilang siapa yang jaminin buat saya? Saya berbuat begini supaya saya selamat di akhirat. Apa kau bisa menjamin buat saya kalau saya nanti akan selamat dengan sedikit amal? Maka temannya terdiam. Dan begitu mereka memikirkannya. Para ulama salaf dulu. Mereka selalu bermuhasabah. Rabi Ibn Husayn rahimahullah seorang ulama tabi'in. Itu sampai menggalili yang lahat di belakang rumahnya. Dia galili yang lahat sendiri. Tiap malam dia masuk di situ. Tiap malam. Masuk. Kemudian dia baca firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rabbir ji'un la'alli amalu salihan fi matrak. Dalam surah Muminun surah nomor 23. Ayat 95. Kalau saya telahkan sampai 96. Orang-orang nanti kafir pada saat meninggal mereka mengatakan. Wahai Tuhan ku kembalikan aku. Jangan dimatikan dulu. Siapa tahu aku bisa mengerjakan amal salih yang pernah aku tinggalkan. Kalau Allah bilang. Itu omongan kosong yang mereka ucapkan. Tidak akan mungkin terjadi orang dikembalikan lagi. Jadi harus hati-hati sekali. Kita harus pikirkan memang masalah kematian. Nabi SAW juga mengingatkan dalam sabda yang lain diriwetkan. Banyak-banyak mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan-kelezatan dunia ini. Maksudnya kematian. Juga dalam sabda yang lain. Beliau mengatakan. Perbanyak ingat kematian. Karena kalau orang ingat. Di saat dia lagi sempit. Lagi ada masalah di dunia ini. Kecuali akan melapangkan hidupnya. Dan tidak ada orang yang mengingat pada saat dia lagi melimpa ni'mat. Kecuali dia akan berhati-hati. Diriwatkan oleh Ibn Hibban. Dan disahikan oleh mereka. Kemudian Ad-Dakak berkata. Siapa yang banyak mengingat mati. Dia akan dikaruniai tiga hal. Sekarang kita pindah ke perkataan salaf. Kalau tadi ayat Al-Quran sudah. Hadis-hadis sudah. Sekarang kita pindah ke perkataan salaf. Bagaimana mereka memahami masalah ini. Dia mengatakan. Siapa yang banyak mengingat mati. Pasti dikaruniai tiga hal. Yang pertama. Pasti dia akan segera bertawabat. Orang kalau tahu dirinya mau mati dan dia sadar. Maka dia segera bertawabat dari dosa-dosanya. Yang kedua. Dan juga kepuasan hati. Semua yang dia miliki. Sudah dia puas dengan itu. Dan yang ketiga. Dia pasti akan sangat semangat dalam ibadah. Karena dia tahu dia akan mati. Dan siapa yang terlupakan kematian darinya. Maka dia pun akan merasakan atau mendapatkan tiga hal. Disegerahkan padanya tiga hal. Taswifu tawbah. Menunda-nunda tawabat. Tak mau tawabat. Selalu dalam kemasyid. Selalu dalam kelalaian. Yang kedua. Talqurridha bilkafaf. Tidak pernah mau menerima pemberian Allah. Selalu berkeluh kesah. Dengan jabatannya. Dengan rezeki yang diberikan. Istrinya. Suaminya. Selalu kurang. Itu karena dia tidak tahu kalau dia mau mati. Tidak sadar. Dan yang ketiga. Wattakasul fil ibadah. Maka dia akan sangat malas dalam beribadah. Jadi kalau teman-teman bilang. Ustaz bagaimana caranya supaya saya rajin sholat malam. Bagaimana caranya supaya saya rajin selalu mau ibadah kepada Allah. Dan saya tinggalkan masyid. Sederhana. Ingat kematian. Dan Nabi S.A.W. menyajarkan kepada kita. Salah satunya untuk ingat kematian. Yang paling kuat pengaruhnya. Ziarah kubur. Kata Nabi S.A.W. Kuntun ahaitu keman ziarah kubur. Fazruha fa'innat utakhirul akhirah. Dulu di Mekka. Di fase Mekka saya larang kalian ziarah kubur. Karena di Mekka dulu masih sedikit kuburan umat Islam. Banyak kuburan orang non-Muslim. Tapi sekarang setelah berluh hijrah ke Madinia. Ada kuburan Muslimin. Ziarailah. Karena dia akan mengingatkan kematian. Nabi Muhammad S.A.W. sering mengulang-ulangi. Sering mengulang-ulangi ziarah kubur. Berulang-ulang. Hampir dalam satu pekan berulang kali menziarai ziarah kuburan baki. Mengucapkan salam kepada mereka. Mendoakan mereka. Kemudian beliau mengingat masalah kematian. Dan sering kali kalau beliau lewat bersama dengan para sahabat. Di kuburan pasti beliau ingatkan apa yang beliau bisa ingatkan. Banyak riwayat. Di antaranya pernah beliau lewat di satu kuburan bersama para sahabat. Terdengar suara ribut sekali. Allah membuat mereka dengarkan suara itu. Maka kata Nabi S.A.W. Suara itu adalah suara siksaan kaum Yahudi yang ada di kuburan. Kemudian juga beliau pernah melewati dua buah kuburan. Beliau tanya kuburannya siapa ini. Sudah tua sekali. Mereka mengatakan kuburan orang dari masa lalu ya Rasulullah. Kata Nabi S.A.W. Sesungguhnya dua penghuni kuburan ini sedang disiksa. Yang satu karena tidak cebok pada saat kencing. Yang satu suka menyebarkan adu domba. Nabi S.A.W. sampaikan informasi yang sedang terjadi. Beliau juga pernah menyampaikan. Pada saat jasadnya Abu Jahal, Umayya bin Khalaf, Shaiba, Walid dan tokoh-tokoh Quresh yang lain di Badr. Dikumpulkan di satu sumur. Nabi S.A.W. bilang. Wahai fulan, wahai fulan dipanggil satu-satu namanya 70 orang. Disebutkan semua nama-namanya. Lalu Nabi S.A.W. mengatakan dan sahabat dengar. Apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Allah ancamkan kepada kalian? Sungguh aku telah mendapatkan apa yang Tuhan ku janjikan kepadaku. Maksudnya dengan beriman dan beriman salam aku diberikan kemenangan. Aku nikmat dalam beribadah. Di dunia aku dapatin, di akhirat aku dapat. Lalu kata Umar, Ya Rasulullah, mereka sudah mati. Jadi jenazah. Bangkai. Bagaimana mereka bisa dengar anda? Kata Nabi S.A.W. Wahai Umar, ini mujizat untuk Nabi saja. Kata Nabi S.A.W. Demi zat yang jiwaku dalam menggambangnya, demi Allah. Sungguh mereka lebih mendengar suaraku daripada kau dengar suaraku. Tapi mereka tidak bisa menjawab lagi. Begitu kondisinya. Nabi selalu gambarkan. Ini loh, ada kehidupannya mereka ini. Teman-teman sudah tahu belum? Kalau kita sholat jenazah, empat kali takbir. Takbir pertama, baca Al-Fatih tanpa iftita dan tanpa surah. Takbir kedua, baca salawat kepada Nabi S.A.W. Yang kita baca di salat, di tahiyat. Kemudian takbir ketiga, mendoakan dia. Takbir keempat, kita salam. Takbir ketiga, di antara dua kita adalah Allahum marzukhu daran khaira min darihi. Ya Allah karuniahi dia. Mayit ini, rumah lebih baik daripada rumahnya. Supaya kuburannya jadi taman dari taman surga. Wa ahlan khaira min ahlihi. Keluarga lebih baik daripada keluarganya. Kena akan ditemani oleh amal solehnya nanti. Wajaran khaira min jari dari tetangga lebih baik daripada tetangganya. Jadi ini ada kehidupan di sana. Alam berzahat. Kita disunnahkan untuk mengucapkan salam setiap kali kekuburan. Ada tiga buah riwayat diangkat oleh Imam Noi Rahimahullah. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakawmin mu'minin. Semoga keselamatan selalu tercurahkan untuk kalian sebagai penghuni negeri orang-orang beriman. Wa atakum matu'adun. Tentang kepada kalian apa yang telah datang kepada kalian. Apa yang telah dijanjikan kepada kalian. Maksudnya kematian dan kehidupan alam barzah. Gadan mu'ajjalun. Sampai waktu yang sudah Allah tentukan. Wa inna insya'Allah bikum lahikun. Dan kami pastikan menyusul kalian. Dalam riwayat yang lain. Tentu disini riwayatnya yang pertama ini ada tambahan. Lalu Nabi SAW mengatakan. Semoga Allah memaafkan penghuni baki' garqat. Jadi kita bisa doakan ampunan untuk para ahli kubur. Riwayat yang kedua. Semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian. Kita sedang bicara dengan orang-orang yang di kuburan. Tapi kita tidak bisa dengar respon mereka. Tapi kita disunnahkan begini. Keselamatan semoga curahkan untuk kalian. Wahai penghuni negeri orang-orang muslim dan orang-orang mu'min. Wa inna insya'Allah bikum lalahikun. Dan kami akan menyusul kalian. Ini doa yang selalu setiap lewat kuburan sunnah baca ini. Nabi SAW tekan kan supaya kita ingat. Saat ada kehidupan kita pun akan nyusul. As'alullaha lana walakum ul'afiyah. Saya minta untuk diri saya dan untuk kalian keselamatan. Riwayat yang ketiga. Assalamualaikum ahlal kubur. Semoga keselamatan untuk kalian. Wahai penghuni kuburan. Kemudian. Ya khiru allahu lana walakum. Semoga Allah maafkan kami dan juga kalian. Antum salafuna walahnu bil'athar. Kalian mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Jadi ini berarti menandakan ada kehidupan disana. Dalam hati firman Allah SWT mengatakan. Tidakkan mereka perhatikan. Bagaimana kami jadikan bumi itu. Tempat untuk orang hidup dan orang mati. Kita lagi jalan naik mobil atau jalan kaki di sebelah kita kuburan. Kita hidup ini mati. Allah jadikan sebagai tanda-tanda kebesarannya. Supaya sadar ini semua akan kita lalui. Jadi ziarah kubur itu besar sekali manfaatnya. Beliau juga pernah melewati kuburan bersama beberapa sahabatnya. Lalu belum berhenti sejenak. Beliau mengatakan. Ketahuilah bahwa saya penghuni kuburan ini sekarang. Lebih dia cintai dua rakaat sunnah yang kalian kerjakan daripada dunia dan seluruh isi. Maksudnya kalau dia diberikan kesempatan hidup. Dia tidak akan lagi mau mengejar dunia. Tapi yang dia lakukan adalah. Dia akan mengerjakan sholat dua rakaat baru dia mati lagi. Sangking butuhnya dengan amal salih itu. Kemudian Adi Radial Anu teman-teman mengingatkan kepada kita. Beliau mengatakan. Sadarilah dunia ini sudah akan meninggalkan kita. Milyaran manusia sebelum kita hidup teman-teman sekalian. Dunia ini sudah sangat tua. Akan meninggalkan kita juga. Dia juga akan hancur. Dan ketahui lah akhirat sudah makin mendekat. Setiap hari kita buka mata kita seperti ini. Kita makin dekat dengan liang lahat kita. Setiap orang diantara kita teman-teman sedang menuju ke liang lahat. Dia tinggal siapa yang jatuh duluan. Itu pasti. Kemudian beliau mengatakan. Dan setiap dari dua wilayah ini. Dunia dan juga akhirat. Ada anak-anaknya. Ada orang yang bertahan untuk membelahnya. Melakukan yang terbaik. Di dunia ataupun untuk akhirat. Jadilah anak-anak akhirat. Jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Karena di dunia ini sekarang bebas berbuat. Tapi belum ada. Kalian dihukum. Belum ada hisapnya. Tapi nanti di akhirat. Akan ada hisap. Tapi tidak bisa lagi beramal. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW teriak-teriak kepada para sahabatnya. Wahai yang punya masalah dengan saudaranya. Selesaikan sekarang di dunia. Sebelum datang hari nanti. Akhirat. Tidak ada lagi manfaatnya dirham dan dinar. Tidak ada lagi manfaatnya rupiah, euro, dreal. Tidak bisa. Tidak negosiasi dengan balas tanah. Ucapan maaf. Beri building. Tidak ada manfaatnya. Kata para sahabatnya Rasulullah. Lalu apa nanti di sana? Kata Nabi SAW. Amalmu atau dosanya dia. Kalau kau jahatin orang. Amalmu akan dibagi-bagi. Kita yang sholat dia yang nikmati. Kita yang puasa dia yang nikmati. Kita haji dia yang nikmati. Kena sibuk gosipin orang. Fitnah orang dan seterusnya. Kalau tidak cukup. Dosa mereka. Mereka yang zina. Mereka yang riba. Kita yang dihukum. Maka hati-hati. Saya serau nasihati diri saya. Dan saya jadikan pegangan hidup teman-teman. Saya juga berikan kepada anda semuanya. Nasihat ini. Menujulah kepada kematian dan keakhirat. Dengan membawa dua hal. Bawalah amal soleh. Sibuk. Dari amal soleh ke amal soleh yang lain. Dan teman yang soleh. Sahabat yang soleh. Karena dia bisa berikan syafaatnya. Kalau seseorang mu'min nanti ditimbang amalnya. Dan dia lolos pada hari kiamat. Maka Allah berikan dia kesempatan memberikan pertolongan pada orang lain. Ada orang sangking banyaknya pahalanya dan sedikitnya dosanya. Kata Nabi SAW. Dia bisa memberikan syafaat kepada seperti suku mudar. Suku mudar ini suku besar dari Arab. Sekarang mungkin jutaan jumlahnya. Anggota suku itu. Tapi ada orang nanti hari kiamat bisa memberikan syafaat sebanyak itu. Teman-teman soleh manfaatnya besar. Dalam sebuah riwayat yang suhaid disebutkan. Ada orang nanti dari neraka dikeluarkan. Muslim tapi banyak dosanya dikeluarkan dari neraka. Orang-orang neraka mengatakan kenapa dia dikeluarkan. Apakah ada amalnya menolongnya. Mereka saling bisik-bisik. Lalu malaikat mengatakan tidak ada. Tapi yang mengeluarkan dia syafaat sahabatnya. Temannya. Ada orang soleh yang pernah mengatakan dia. Kemudian meminta kepada Allah agar mengeluarkan dia. Jadi ini luar biasa. Faidah yang luar biasa. Dan jangan menuju ke akhirat membawa dua hal. Jangan bawa dosa dan jangan bawa musuh. Jangan selalu sibuk dosa. Sampai kapan untuk membuat dosa ini? Sampai kapan terus dengan dosa-dosa? Alhamdulillah kalau kita ikuti dengan Tawab dan Istighfar. Tapi sampai kapan daripada itu? Baik kita sibuk dengan amal soleh. Dan juga jangan bawa musuh. Tiap hari bangun cuma tahu cari berita, gosipin orang. Kekurangannya orang. Aibnya orang. Menipu orang. Dan seterusnya. Makanya jadi masalah ini. Kemudian selanjutnya. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadith. Dilihatkan oleh Hakim, Tirmidhi dan juga Imam Ahmad. Kalau Allah ingin kebaikan kepada seorang hamba. Allah akan menggunakannya. Menggunakan hamba tersebut. Maka kalau para sahabat mengatakan. Bagaimana Allah menggunakan hamba itu? Allah akan berikan dia taufik. Untuk beramal soleh. Sebelum dia wafat. Teman-teman sekalian. Sehebat apapun anda menyembunyikan kejahatan anda. Sehebat apapun. Ingat. Mengatur tipu daya. Sehebat apapun. Allah jauh lebih hebat. Allah mengatakan. Mereka cuba mengatur tipu daya. Aku juga mengatur tipu daya. Dan Allah mengatakan. Sesungguhnya tipu daya aku sangat kokoh. Sehebat apapun anda mengemas. Anda seakan-akan orang soleh atau soleha. Tapi anda bohong. Allah akan bongkar nanti itu. Di akhir hidup kita. Allah akan bongkar. Di akhir hidup kita. Kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat. Kalau seseorang terbiasa dengan sebuah amal. Maka Allah akan tutup dia dengan amal itu. Pasti. Dia biasa mabuk tapi dia sembunyi. Nanti di akhir hidupnya Allah akan buka. Allah akan bongkar itu. Dia sambil mabuk sambil meninggal. Pada saat meninggal. Dan siapa yang terbiasa dengan sebuah amal soleh. Allah tutup dengan itu. Jadi kita kalau mau tahu orang ini. Husnul khatimah atau suruh khatimah. Bukan dari fisiknya. Tapi dari amal dia beberapa hari sebelum meninggal. Apa yang dia terbiasa dengan itu. Maka dia akan ditutup dengan itu teman-teman sekalian. Baik. Kita akan masuk ke lebih dalam lagi. Bahasan kita step kedua. Dan kita tutup dengan ini insyaAllah. Bagaimana kita mendapatkan mati yang baik. Dan apa sih contoh-contoh mati yang baik itu. Kita akan berikan banyak contoh-contoh teman-teman sekalian. Dan usahakan ini menjadi target utama kita. Toh kita juga akan mati. Maka usahakan husnul khatimah. Atau tertutup dengan mati tersebut dengan kebaikan. Maka ini penting untuk digaris bawah. Dan itu ada penentuannya di tangan kita masing-masing. Penentuan untuk kita husnul khatimah atau su'ul khatimah. Baik mati atau buruk matinya ada di tangan kita. Kita sendiri menentukan. Ingat setiap ibadah ada kenikmatan. Jangan sia-siakan itu. Selalu kerjakan. Dan setiap dosa punya kenikmatan. Tinggalkan walaupun ada kenikmatannya. Karena dua ini tidak bisa ketemu. Kalau kita pertemukan antara nikmat ibadah dengan maksiat tidak bisa ketemu. Tidak akan nikmat kedua-duanya. Satu menit saya jelaskan ini. Kalau saya ibaratkan dengan dua timbangan. Ini amal soleh, ini dosa. Kalau antum masih sholat, iya. Tapi masih berbohong. Atau masih berbuat riba. Atau apa saja. Maka berimbang antara amal soleh kita dengan dosa kita. Tidak ada kenikmatannya ibadah ini. Terganggu. Sholat tidak bisa husyu. Baca Quran juga tidak tenang. Karena masih ada pintu dosanya. Kapan nikmat ibadah itu terasakan. Kalau kita tutup ini. Kerannya tutup pintu dosa. Kita masing-masing tahu dosa apa yang kita kerjakan. Coba berhenti dari situ. Terus kerjakan ibadah biasa saja. Sholat 5 waktu. Sholat kobrianya. Sholat duha. Zikir semampunya. Ini akan naik nanti. Kalau makin naik makin tebal iman itu. Tapi ini harus ditutup. Kalau ini dibiarkan terbuka. Apalagi ininya sedikit rendah. Ini lebih tinggi. Maka tambah lebih tidak husyu lagi dalam ibadah. Tambah malas ibadah. Apalagi kalau tinggalkan ibadah sama sekali. Ini justru yang dia kunci. Maka hatinya bisa jadi keras. Allah menggambarkan bisa lebih keras daripada batu. Terjadi gempa bumi. Dia lagi jalan satu kendaraan sama temannya. Temannya ditabrakan. Mati depan mata dia. Pecah kepalanya. Tidak tersentuh juga. Padahal sebenarnya Allah sedang selamatkan dia untuk jadi pelajaran. Tapi dia tidak ambil pelajaran. Itu karena hatinya keras. Orang kalau sudah nikmati ibadah. Nikmat maksiatnya hilang. Kalau Anda misalnya. Saya mau komitmen sekarang. Azan ke masjid. Solat. Kejar. Baca keutamanya solat itu. Saya sudah sampaikan semalam. Teman-teman sekarang saya sudah berbagi. Kalau ingin rajin ibadah. Baca keutamanya ibadah itu. Karena semua ibadah pasti punya keutamaan. Fadidah dalam bahasa agamanya. Dan. Kalau ingin meninggalkan dosa. Baca ancamannya. Sampai ulama tulis buku-buku. Dijudulkan dengan. At-targib. Ya maksudnya sesuatu yang motivasi untuk beribadah. Dan at-tarhib. Ancaman bagi pelaku dosa. Dan ini kita ceritakan. Nah kita sibuk dengan. Ibadah-ibadah tersebut. Dengan cara membaca keutamaannya. Dan tinggalkan dosa dengan. Meninggalkan ancaman-ancamannya. Nah teman-teman sekalian. Kalau kita. Sedang ingin rajin ibadah. Kerjakan tadi. Dan. Kalau kita. Mencintai misalnya solat tadi. Contoh solat. Kita sudah baca keutama. Kita ingin jaga. Dan kita sudah nikmati itu. Maka kenikmatan dosanya bisa hilang itu. Apa itu meninggalkan solat. Sampai satu waktu pun. Kalau kita sempat lali dari solat. Kita menyesal. Kenapa? Karena sudah ada kenikmatannya. Sebaliknya. Kalau orang nikmati dosanya. Peninggalkan solat. Maka dia akan heran melihat orang yang solat terus. Kok itu orang yang solat gak capek apa solat terus. Orang yang tutup aurat. Dan dia nikmati. Misalnya seorang akhwat kita tutup auratnya. Dia nikmati itu. Maka satu waktu dia tutup dosa auratnya. Satu waktu di rumahnya ada laki-laki nyonong masuk. Tiba-tiba masuk. Bukan mahramnya. Terlihatlah lehernya. Terlihatlah tubuhnya. Pasti dia merasa risih. Dia gak enak. Karena dia tahu ini dosa. Dia gak mau. Padahal bukan dia yang melakukannya. Karena dia sudah nikmati jilbab itu. Dan dia akan heran orang yang tidak tutup aurat. Kenapa ya sayang orang yang tidak tutup aurat. Allah akan hukum nanti. Begitu kalau kita nikmati ibadat. Nah orang kalau nikmati dosanya. Buka auratnya. Maka dia akan menikmati. Dan nikmat ibadatnya hilang. Dia akan merasa. Lihat kok aneh orang ini. Kok tutup aurat. Kok dia sampai pakai cadar. Gak panas ya. Begitu. Jadi tidak bisa ketemu ini. Nah orang kalau buka dua-duanya. Maka akan hilang keduanya kenikmatannya. Ada orang pakai kupia. Pakai baju koko. Sudah mulai ikut pengajian. Tapi dia juga pacaran misalnya. Apa yang terjadi? Dia merasa risih. Mungkin dengan tangan gak enak. Mau ini gak enak. Karena dia tahu dia juga pakai pakaian muslim. Jadi dia berada di antara keduanya. Tidak bisa ini. Tidak bisa ketemu. Tapi kalau orang tidak peduli dengan keimanannya. Maka mungkin dia nikmati saja. Orang mabuk tapi dia juga masih sholat. Dia mabuk jam 4 subuh misalnya. Azan jam 4.30. Padahal dia mau mabuk. Dia gak enak mabuknya. Karena dia setengah-setengah. Mau sholat sebentar nih gimana. Tapi kalau orang tidak pikirkan sholatnya. Dia tidak pikir ibadahnya. Dia mabuk. Biar sampai tidur di jalanan. Dia gak peduli. Nah begitu. Jadi gak bisa ketemu. Mulai detik ini teman-teman. Coba buat satu komitmen. Dari pengajian ini ke depan. Semoga Allah SWT mudahkan. Nikmati ibadah itu. Dan maksimalkan. Serta tutup semua keran-keran dosa. Nanti disitu Antum akan rasakan iman itu akan bertambah. Karena ahli sunnah wal jemaah mengatakan. Iman bertambah dengan ketaatan. Berkurang dengan kemahsiatan. Baik kita masuk ke step keduanya. Mati-mati yang baik dalam Islam. Yang pertama adalah. Orang yang meninggal dalam keadaan mengucapkan. La ilaha illallah. Sesuai dengan sabda Nabi SAW. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Dakhal al-jannah. Hadith yang diriwatkan oleh Abu Dawud. Di nomor 3116. Dan ini disuaihkan oleh Syekh al-Bani. Kata Nabi SAW. Barang siapa yang akhir perkataannya. Kalimat la ilaha illallah. Pasti masuk surga. Baik. Mungkin anda ada yang mengatakan. Kalau begitu gampang. Udah. Nanti pada saat mau mati. Bilang la ilaha illallah. Pertanyaan sederhana. Sempat gak antum ucapin? Apa jaminannya kita bisa ucapin? Dan ulama hadith merincikan masalah ini. Mereka mengatakan. Orang yang Allah tutup dengan kalimat. La ilaha illallah. Di akhir hidupnya. Orang yang memang. Mengamalkan dan mengimani kalimat itu selama hidup. Gak bisa ahli maksiat ucapin itu gak bisa. Lidahnya tertahan. Gak mungkin. Jadi kalau selama hidup. Kita selalu ucapkan zikir ini. Kita fahami maknanya. Artinya. La ma'budda biha'kin innallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Kusyari Allah. Kita betul-betul mentauhidkan. Tidak ada kesyirikan. Nah baru Allah tutup dengan itu. Kalau enggak gak bisa. Jadi ini bukan main-main ini. Bukan mainan untuk bisa dipermainkan gitu. Yang kedua. Adalah. Seseorang yang selalu berharap. Agar mati syahid. Agar mati syahid. Jadi ini sebuah hal yang baik sekali. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadith yang suhi. Mantalabah syahadat. Tadi sidq. Balagahullah manazilasyuhada. Wa in mata ala firashih. Siapa yang. Betul-betul tulus berharap mati syahid. Mati yang terbaik. Dalam Islam. Maka Allah akan berikan dia kedudukan orang yang mati syahid. Walaupun mati di atas ranjangnya. Jadi selalu. Baca keutamaan orang mati syahid. Dan orang mati syahid ini banyak ya. Bukan cuma mati di medan perang. Dengarkan hadithnya. Hadith yang pertama riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW. Orang yang mati syahid. Ada lima. Beliau mengatakan. Orang yang kena wabah. Tawun. Kalau terjemahan di kamus-kamus saya lihat itu wabah pes. Tapi sekarang setelah masa corona kemarin. Ulama mengeluarkan fatwa bahwasannya masuk umumnya wabah. Makanya orang yang meninggal corona kemarin. Dianggap juga begitu. Kemudian yang kedua. Wal mabtun. Yaitu orang yang meninggal kena menderita sakit di perutnya. Sakit apa saja. Yang penting penyakit perut. Itu juga mati syahid. Kemudian yang ketiga. Wal gharik. Dan orang yang mati tenggelam. Yang keempat. Wasahibul hadmi. Dan orang yang tertimpar runtuhan. Bangunan. Kemudian yang kelima. Wasyahidu fisa bilillah. Yaitu orang yang mati syahid di jalan Allah. Dalam hadith yang lain. Hadith ini diriwayatkan Ahmad. Dan juga hadith ini dinilai suhi. Berdasarkan syarat imam muslim. Abdullah bin Bushi radiyallahu anhu berkata. Bahwasannya Rasulullah s.a.w. bersabda. Al-qatilu fisa bilillah. Orang-orang yang mati di jalan Allah. Syahid. Terhitung mati syahid. Tentu ini tergantung kadar keikhlasan ya. Karena ada juga orang yang mati di medan perang. Tapi tidak dapat mati syahid. Kata para ulama ini. Allah pilih. Siapa yang paling tulus hatinya ingin mati. Baru Allah kasih. Dan subhanallah. Syuhada di medan perang ini. Dihitung lebih sedikit daripada orang yang hidup. Perang Badr ada 314 sahabat. Yang mati syahid 60. Tidak semua mati syahid. Padahal sudah jelas-jelas. Kalau zaman sekarang kan masih jarak jauh orang nembak. Kalau zaman dulu pedang sama pedang. Tombak bisa dilempar setiap saat. Anak panah bisa dilemparkan setiap saat kepada kita. Tapi cuma 60 yang mati. Di perang Uhud ada 700 sahabat. Yang meninggal 70 orang. Di perang Khandat tidak ada sahabat yang mati. Di perang Khaybar juga dihitung jari sahabat yang mati. Dihitung jari. Tidak disebutkan berapa pas jumlahnya. Tapi ada beberapa orang yang disebutkan meninggal pada saat itu. Di antaranya ada satu orang dari suku Badwi yang baru masuk Islam. Kemudian dia syahid. Dia mati. Dan Nabi SAW mengatakan. Siapa yang mau lihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun. Lihat orang ini. Karena baru syahadat ikut perang lalu mati. Tapi tidak disebutkan namanya orang ini. Cuma dihitung jari. Padahal perang Khaybar itu. Itu antara 1400 pasukan Muslim melawan 10.000 pasukan Yahudi. Sedikit yang mati. Begitu terus dengan perang-perang yang lain. Sedikit sekali para syuhadat. Jadi syuhadat ini memang orang yang mati melawan perang. Ini orang yang betul-betul tulus. Mungkin anda bilang. Ustaz bagaimana caranya ya. Orang supaya mau termotivasi mati. Ini tidak gampang ini. Mau oke menerima. Tentu bukan kita pasrah. Kita melawan. Tapi pada saat musuh tusuk badan kita. Musuh tembak kita. Atau kita kena bom. Bagaimana caranya supaya saya bisa menghadapi itu. Sederhana. Jawabannya. Coba fahami teman-teman sekian dan renung ini. Mati itu dalam Islam satu. Mati dalam Islam itu cuma satu. Ada orang mati ditabak kereta api. Kepalanya hancur. Ada orang tenggelam di lautan. Habis badannya dicabit-cabit oleh ikan. Ada orang yang naik pesawat meledak. Dan ada orang mati di atas ranjang. Tidak apa-apa. Tidak sakit. Tidak ada kena apa-apa yang menurut mata manusia. Tidak berbahaya bagi dia. Semua itu dalam Islam. Melalui satu proses. Itu saja. Yaitu. Sakaratil maut. Pencabutan ruh oleh malaikat. Dan Nabi SAW mengatakan. Kalau orang mu'min meninggal. Maka malaikat maut diubun-ubun kepalanya. Akan mengatakan. Hai jiwa yang baik. Keluarlah kepada rahmat Tuhanmu. Maka ruhnya keluar lebih mudah daripada keluarnya air dari mulut kendi. Anda lihat kendi air. Kalau Anda keluarkan air dari mulutnya itu mudah sekali keluar air. Begitu ruhnya orang mu'min keluar. Insya Allah semoga kita termasuk ini. Dan orang kafir. Maka akan sulit keluar. Kena malaikat maut mengatakan. Hai jiwa yang busuk. Keluarlah pada murka Tuhanmu. Maka ruhnya berserakan di tubuhnya. Tidak mau keluar. Lalu Nabi SAW menggambarkan. Lalu malaikat maut mencabut dengan keras. Ibaratnya seperti bulu domba. Yang dibasahkan. Lalu dililitkan di pohon berduri. Dan ditarik dengan keras. Sehingga berantakanlah bulu domba itu. Itu saja. Jadi orang yang ditabar kereta api. Tidak lagi bilang. Aduh kepala saya sakit. Dia cuma lihat malaikat maut cabut turuhnya. Jasadnya dia tidak fikir lagi. Orang yang ditusuk musuh. Orang yang ditebas lehernya. Orang yang meledak di atas pesawat. Tidak lagi lihat itu. Itu cara memahaminya. Jadi jangan lihat prosesinya. Makanya para sahabat. Kenapa mereka termotivasi untuk berang? Karena mereka tahu. Karena pada saat ditusuk musuh. Ajal datang. Tidak akan sakit lagi. Seperti itu. Maka orang yang mati syahid ini. Kedudukannya paling tinggi. Mati di medan perang. Tentu ini dengan syarat-syarat dan rukun yang benar ya. Bukan seperti sebagian orang sekarang mengatasnamakan jihad. Lalu bom zanazini. Ini tidak benar. Ini tidak ada dalam Islam. Semua ulama muslim pasti membanta masalah itu. Tidak ada namanya bom bunuh diri. Sekarang bom dirinya lalu dia mati syahid. Orang bunuh kalau masuk ke dalam perang. Hadapi musuh dia kena bom mati itu baru mati syahid. Itu pun tergantung keadaan keikhlasan dia. Kemudian yang kedua. Dalam hadith Abdullah bin Bushir ini. Selain Al-Qatilu Fisabillah Syahid. Orang yang berperang di dalam Allah terbunuh mati syahid. Wal-Mat'unu Syahid. Orang yang kena Wabatawun atau Wabasyar'um adalah Syahid. Wal-Mabt'unu Syahid. Orang yang mati kena penyakit perut juga syahid. Dan barang siapa yang mati. Sementara dia sedang berada di jalan Allah. Seperti menuntut ilmu. Mencari rezeki yang halal. Pokoknya dia di jalan benar. Silat tuahim keluarga. Maka ini insya Allah mudah-mudahan masih dianggap mati syahid. Riwayat yang lain. Jabir bin Atik radiallahu anhu mengatakan. Dan hadith ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Dan juga hadith ini disohikan oleh para ulama hadith. Kata Nabi S.A.W. As-shahadatu sab'un. Siwal qatli fisabilillah. Mati syahid ada tujuh. Selain mati di medan perang. Berarti ada tambahannya. Kalau tadi kan disebutkan ada lima. Ini ada tujuh. Kalau tadipun lima itu sudah masuk mati syahid di medan perang. Kalau ini Nabi S.A.W. tambahkan lagi. Ini karunia yang luar biasa untuk kita. Kata Nabi S.A.W. Mati syahid itu ada tujuh selain mati di medan perang. Yang pertama Al-Matu'un syahid. Orang yang kena wabah. Maka dia mati syahid. Wal-Gharik syahid. Orang yang tenggelam mati syahid. Wasohibu zatil jambi syahid. Dan orang-orang yang kena penyakit lambung. Mah. Mati syahid. Wal-Mabtunu syahid. Orang yang kena penyakit di perutnya syahid. Jadi yang pertama adalah orang yang kena wabah. Yang kedua orang tenggelam. Kalau dalam hadith ini urutannya orang yang meninggal kena penyakit lambung. Kemudian yang keempat orang yang kena penyakit perut secara umum. Apapun itu. Dia juga syahid. Kemudian kata Nabi S.A.W. Wasohibul hariq syahid. Orang yang mati kebakaran syahid. Kemudian. Wal-Ladiyamutu tahtal hadmi syahid. Orang yang meninggal dalam kondisi kena luruntuhan bangunan syahid. Wal-Mar'atu tamutu bijum'in syahid. Dan wanita pun yang meninggal dalam kondisi bayi di perutnya. Atau prosesi melahirkan syahid. Nah disini ada tambahan wanita. Beberapa waktu lalu subhanallah sempat terjadi di masjid haram. Itu kejadian yang luar biasa. Bahwa antum sempat lihat yang luruntuhan masjid haram jatuh. Itu secara struktur. Dan itu disampaikan juga oleh para arsitek pada saat itu. Kayaknya itu gak mungkin terjadi. Bangunan sekoko itu secara hitungan manusia. Gak mungkin rubuh. Dijatuhin pun alat berat itu tidak mungkin separa itu. Subhanallah ditemukan pada saat dibersihkan. Ada orang meninggal lagi sujud. Ada yang pegang Quran. Dalam kondisi dia ditimpa itu. Mati. Quran masih di tangannya. Ada yang lagi pakai baju ikhram dan segala macam. Maka subhanallah saya mengatakan mahasuci Allah. Yang telah memilih siapa yang mati syahid. Mungkin ada di antara mereka yang minta supaya mati di situ. Allah datangkan ini dan Allah pilih. Subhanallah. Kemudian dalam riwayat yang lain. Disebutkan oleh Ibnu Ambari. Di antara Allah Ta'ala. Bisa juga makna syahid tidak harus mati di jalan Allah. Tapi siapapun yang Allah Ta'ala dan para malaikatnya menyaksikan orang tersebut dengan surga. Dapat jaminan surga. Maka makna syahid masuk di dalamnya. Ini diambil daripada syarah sahih muslim. Baik ini yang kedua dari mati syahid ya. Berharap agar mati syahid. Berdoa kepada Allah agar ditutup dengan hidupnya. Dengan cara apa itu terserah Allah. Tapi kita minta tulus supaya Allah jangan saya mati biasa. Matikan saya dalam kondisi syahid. Dan siapa yang berharap itu tulus dari hatinya. Nanti Allah yang pilihkan. Maka dia akan mendapatkan derajat nanti di akhirat orang yang mati syahid. Walaupun dia mati di atas ranjangnya. Misal antum mati bukan kena perang. Antum mati bukan kena kebakaran. Bukan kena tenggelam. Bukan kena rurung Tuhan. Bukan kena wanita yang melahirkan. Tapi kita mati dari syahid. Cuma dalam hati ini berharap kalau Allah bisa matikan syahid. Maka Allah akan kasih. Ulama menanggapi tentang harapan Khalid bin Walid. Sahabat ini dari dulu berharap mati syahid. Sampai dikatakan dalam gambaran tubuh beliau. Tidak tersisa tempat kecuali ada sahabatan pedang. Atau bekas anak panah. Atau tusukan tombak. Penuh badannya beliau dengan luka. Karena perang terus hidupnya. Walaupun menang terus dalam peperangan. Terakhir beliau meninggal dalam kondisi di atas ranjang. Tidak mati. Tapi kata para ulama. Karena Khalid bin Walid ini berharap sekali mati syahid. Allah memberikan kepada dia. Karena niatnya yang tulus. Dan bagi wanita yang meninggal dalam kondisi. Dia melahirkan. Atau masih dalam nifas. Pendapat sebagian ulama. Itu juga dihitung syahid. Dari hadith Ubadah bin Samid. Bahwasannya Nabi SAW mengatakan. Dan wanita yang terbunuh karena anaknya. Maksudnya dia melahirkan. Tergorong syahid. Dan anak itu akan menariknya dengan tari pusarnya nanti ke surga. Hadith ini disohikan. Atau disebutkan oleh Syih al-Bani. Dan beliau sohikan dalam kitabnya. Kemudian yang perlu digarisbawahi dari jenis-jenis orang yang mati syahid ini teman-teman sekalian. Ulama merincikan mengatakan. Kalau keutamaan dunia. Nilai mati syahid semua dapat. Maksudnya mereka mati baik. Usul khatiman. Tapi keutamaan akhirat. Maka gak didapatkan kecuali orang yang mati di medan perang. Seperti misalnya orang yang pada saat meninggal. Itu teman-teman sekalian. Orang-orang yang mati syahid itu kalau meninggal. Kalau di medan perang ya. Tidak dimandikan lagi. Tidak di kafani. Makanya para syuhadat di Badr di Uhud. Nabi SAW langsung suruh kuburkan dengan baju mereka. Tapi orang yang mati tenggelam. Orang kalau ditemukan jenazahnya. Perempuan yang mati melahirkan tadi. Orang yang mati karena penyakit lambung. Penyakit perut. Semua ini tetap dimandikan. Seperti umumnya orang. Jadi beda dengan orang yang mati di medan perang. Kemudian juga. Orang di akhirat nanti. Orang yang mati syahid itu. Mereka akan memberikan 70 syahfaat keluarganya. Nah ini untuk orang mati syahid di medan perang. Kalau orang yang mati syahid yang lain. Bisa memberikan tapi tidak sebanyak ini. Tidak seperti orang mati syahid di medan perang. Kemudian juga orang yang mati syahid. Nanti kata Nabi SAW. Begitu dibangkitkan. Maka akan keluar dari tempat yang berdarah. Dari tubuhnya itu. Bau yang lebih wangi dari bau kasturi. Nah itu semua akan didapatkan. Khusus untuk orang-orang yang mati di medan perang. Jadi berbeda secara penilaian nanti. Tapi mereka husnul khatimah semua. Kemudian. Ada juga mati di malam Jumat. Atau di hari Jumat. Ini disebutkan dalam hadith. Ini mati yang ketiga. Mati baik yang ketiga. Disebutkan dalam hadith riwayat Ahmad. Dan juga tirimidi. Dan ini disebutkan juga dengan beberapa perawi hadith. Dari hadith Abdullah bin Amr. Bahwa saya Nabi SAW bersabda. Mamin muslimin yamutu yawmul jumati. Awu laylatal jumati illa waqahullahu fitnatal qabr. Tidak ada seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah atau siksa kubur. Berarti dia husnul khatimah di situ. Ini yang ketiga. Yang keempat. Orang yang mati dalam membela haknya dia. Hartanya misalnya. Mau direbut oleh para perampok. Dirampas. Lalu dia berperang. Dia lawan lah. Walaupun dia sendiri. Sampai dia terbunuh. Maka syahid. Kembali kepada sebuah hadith. Dari hadith Abu Hurairah radiyallahu. Qala ja'arajulin ila rasulillahi sallallahu alaihi sallam. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam. Membelah kebenaran. Tidak boleh pengecut. Jangan kok kasih. Lalu apa kata orang itu? Dia lanjutkan. Dia mengatakan. Qala arayta in qatalani. Bagaimana kalau orang itu memaksa. Dan dia berusaha membunuhku. kata Nabi SAW lawan dia lawan itu perampok ini sabda Nabi ya lalu kemudian bagaimana kalau saya terbunuh di tangan dia kata Nabi SAW kau mati syahid kalau kau meninggal dibunuh oleh perampok tersebut kau mati syahid kata orang ini bagaimana kalau saya yang bunuh dia kata Nabi SAW dia masuk neraka begitu Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat dan hadithnya hadith suhi riwayat muslim nomor 140 dan memang kita sudah tahu diantara doa-doa Nabi SAW adalah mereka berlindung dari sifat jubun namanya pengecut tentu teman-teman sekalian keperkasaan bukan untuk pamer bukan untuk menunjukkan kepada orang perkasa teriak-teriak bukan justru kalau antum melihat ada orang sangat tenang tidak emosional nah itu orang yang perkasa sebenarnya tapi di saat dibutuhkan dia akan keluarkan untuk membela dirinya kemampuannya untuk membela dirinya sampai dia mati syahid itu yang kata Nabi SAW dalam hadith yang suhi bukan keperkasaan kejantanan itu dilihat daripada teriak-teriaknya orang tapi keperkasaan itu terlihat keberanian itu justru pada saat orang bisa mengontrol emosinya dia saat terdesak dia melawan dalam riwayat yang lain bahwasannya ada seseorang juga datang kepada Nabi SAW ini sebenarnya hadith teribatkan oleh Qabuz bin Mukharik dari bapaknya dari ayahnya dia mengatakan aku mendengarkan Sofian Thauri menyebutkan hadith ini dia mengatakan bahwasannya ada seseorang datang kepada Nabi SAW dan mengatakan ya Rasulullah bagaimana kalau seandainya ada seseorang yang datang ingin merampas hartaku kata Nabi SAW ingatkan dia kepada Allah bertakwalah kepada Allah takutlah nanti Allah akan hukum kamu ingatkan kalau seandainya dia tidak mau ingat ya Rasulullah kalau dia tidak ingat dia tidak mau tahu itu maka kata Nabi SAW minta tolong pada orang di sekitarmu supaya membantu dari kaum muslimin bagaimana kalau di sekitar saya tidak ada satu pun umat Islam kalau begitu minta tolong pada pemerintah tempat kalau seandainya pemerintah jauh dariku tidak bisa aku minta tolong kalau begitu perang berperang bela hartamu sampai kau termasuk syuhada akhirat nanti atau kau akan mendapatkan hartamu kemudian dalam hadith yang lain juga dari Sa'id ibn Zaid radiallahu anhu bahwasannya Nabi SAW bersabda siapa yang berperang membela hartanya maka terbunuh dan terbunuh dia mati syahid dan barang siapapun yang terbunuh karena membela keluarganya istri sama anaknya misalnya mau dijahati oleh orang kemudian juga dia membela darahnya yang tertumpah supaya jangan dia dibunuh atau membela agamanya maka semua itu terhitung syahid hadith ini hari Suhiri riwayat Abu Dawud dan juga An-Nasai kemudian juga termasuk dalam masalah ini adalah meninggal dalam keadaan ribat ini yang keberapa yang keempat kalau tidak salah bagian tadi orang yang meninggal dalam keadaan ribat apa itu ribat teman-teman mengikat diri di perbatasan peperangan antara muslimin sama orang non muslim ya terutama kalau wilayah-wilayah yang sedang dijajah oleh musuh ya kayak kita dulu di Indonesia waktu masih dijajah oleh Belanda dijajah oleh Jepang itu luar biasa masa niat ribatnya itu ya nah seperti teman-teman kita sekarang di Falestin dijajah oleh Yahudi nah itu masa-masa ribat saya bertemu dengan beberapa teman-teman dari Falestin saya tanya ada yang dari Saudi datang ada yang dari beberapa negara dia bilang saya pernah tinggal di Saudi saya pernah tinggal disini dan disitu terus saya tanya kenapa kembali ke sini karena disini tidak aman dijajah oleh ini dia bilang saya mau ribat maksudnya saya mau coba mengikat diri disini karena ribat itu kata Nabi SAW dalam hadith ya dari hadith Salman Al-Farisi Radianus supaya tahu kenapa keutamanya mereka kejar ribat yaumin fisa bilillah ribat yaumin walaylah ribat yaumin walaylah khairum min siyami syahrin wa qiyami ribat berjaga-jaga di perbatasan antara muslim sama orang non muslim atau di wilayah yang sedang dijajah sehari semalam itu lebih baik daripada berpuasa sebulan dan juga solat malam selama sebulan dan kalau dia meninggal maka Allah akan terus gulirkan pahala amal-amal semua yang pernah dia kerjakan dan pasti akan mengalir juga akan diberikan rezekinya dan juga akan terjaga dari fitnah hadis ini ribatkan muslim disini dimaksudkan adalah orang termasuk mati yang baik adalah pada saat dia mati ribat karena kalau kita meninggal dalam kondisi ribat berjaga-jaga di perbatasan muslimin sama orang non muslim yang sedang bercekcok sedang perang kita berjaga-jaga walaupun tidak kita berperang lalu kita meninggal dalam kondisi berjaga-jaga itu semua amal solat yang pernah kita kerjakan misalnya puasa solat tetap berjalan walaupun kita sudah meninggal dihitung kita kerjakan padahal kita sudah meninggal selanjutnya meninggal secara umum kalau berbuat amal solat apa saja dan ini yang paling ringan tentunya ini termasuk husnul khatima amal solat apapun yang dikerjakan tapi kalau sementara prosesi kita kerjakan meninggal lagi sedekah lagi baca Quran lagi zikir lagi sujud salah sunnah pokoknya apa saja maka itu juga termasuk husnul khatima dari hadith Hudhaifa bin Yaman r.a. berkata bahwasannya Nabi s.a.w. bersabda barang siapa yang mengucapkan la ilallah karena ikhlas mencari wajah Allah kemudian amalnya ditutup dengannya maka ia masuk surga kemudian dikatakan siapa yang berpuasa satu hari niat ikhlas kemudian dia meninggal dalam kondisi puasa dijamin masuk surga dan barang siapa yang lagi bersedekah kemudian ditutup hidupnya dengan sedekah lagi prosesi sedekah lagi transfer atau mengantarkan makanan atau minuman yang mau disedekahkan atau pakaian kemudian dia meninggal maka dijamin masuk surga hadith ini disebutkan oleh Syarban dalam ahkam janaiz dan beliau menyatakannya suhih ini teman-teman sekalian yang dianggap mati syahid yang kelima atau yang keenam kemudian juga termasuk husnul khatima adalah kalau banyak orang yang memujinya di saat dia meninggal pujian orang jadi kalau teman-teman mau tahu poin ini sekarang bayangkan diri kita di teg ini meninggal kira-kira menurut antum pribadi orang akan nilai baik atau tidak misal pada saat kita meninggal ini keluarga kita istri suami keluarga teman-teman sekitar kita lingkung kita mengatakan oh si fulan mati orangnya baik misal contoh bayangkan aja untuk mati sekarang orang akan bilang apa sih kalau orang akan bilang baik berarti itu baik itu baik itu husnul khatima kalau orang cerita buruk berarti suhul khatima ini kembali kepada sebuah riwayat dari Umar radiyallahu anhu beliau mengatakan atau dari awal riwayat Anas ibn Malik merayatkan radiyallahu anhu dia berkata mereka pernah rame-rame para sahabat mengusung jenazah lalu atau lewat maaf waktu Anas ibn Malik Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat nabi lain lagi sama nabi terus ada jenazah lewat dan jenazah itu lagi diusung lalu orang-orang yang mengusungnya itu dan mengantarnya menyebut-nyebut kebaikan memuji orang ini orang ini baik orang ini soleh orang ini begini maka tiba-tiba nabi seusaha mengatakan wajabat maksudnya sudah seperti yang kalian ucapkan berarti orang ini baik lalu kemudian lewat lagi jenazah yang kedua orang-orang pada mengusung jenazah itu tapi orang sebutin keburukannya orang ini jahat orang ini begini disebutkan keburukannya maka kata nabi s.a.w wajabat seperti yang kalian ucapkan maka Umar mengatakannya Rasulullah apa maksud anda dengan perkataan anda telah terjadi itu seperti yang kalian ucapkan maka kata nabi s.a.w jenazah yang pertama tadi kalian muslimin puji-puji kebaikannya maka Allah wajibkan baginya surga Allah berikan dia surga dengan itu golongan kedua kalian sebutkan keburukannya ini pezina ini pemabuk ini segala macam maka wajib bagi dia masuk neraka antum syuhada'ullahi fil arb ketahuilah kalian adalah para saksi-saksi Allah di muka bumi hadith ini hadith suhi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga dalam riwayat yang lain riwayat ini diriwayatkan Imam Ahmad dan dengan sanad suhi bahwasannya Abu'l Aswad Adil Al-Nu mengatakan aku pernah mendatangi Madinah lalu duduk menghampiri Umar bin Khattab kemudian lewat jenazah lalu Umar mendengar orang-orang memuji kebaikan dalam jenazah tersebut beliau mengatakan wajabat seperti Nabi sampaikan di masa hidup beliau wajib ini dia kemudian lewat jenazah yang lain ternyata ada juga orang yang menyebut-jebut kebaikan Umar mengatakan wajabat orang ini pasti akan dapat apa yang dipuji itu lewat yang ketiga orang-orang nyebut keburukannya Umar juga mengatakan wajabat dapat orang ini apa yang disebutkan itu maka kata Abu'l Aswad aku bertanya apa yang anda maksudkan itu wajabat wahai amir mu'minin sudah pasti itu terjadi Umar mengatakan aku mengatakan seperti yang dikatakan Nabi SAW Tidak ada seorang Muslim pun yang dipuji kebaikan oleh empat orang saja empat orang ini semua bilang ini orang baik kecuali pasti dia masuk surga lalu aku berkata Masya Umar berkata kepada Nabi SAW Ya Rasulullah bagaimana kalau tiga ya maka Nabi SAW mengatakan sama lalu ada yang mengatakan Ya Rasulullah bagaimana kalau cuma dua orang yang puji dia kata Nabi SAW dua orang juga kemudian kami bertanya atau kemudian kami tidak bertanya tentang satu orang kata Umar disini Imam Naui rahimahullah menjelaskan dulu supaya jelas ya harus gamblang kita belajar ini jadi makna empat orang atau tiga orang atau dua orang saja yang memuji dia kata Imam Naui yang dimaksud adalah pujian orang-orang ya yang sudah meninggal dunia tapi pujian ini dari Ahlul Fadl dan kalangan orang-orang soleh yang punya kedudukan jadi bukan semua orang ini sekarang-kenal salah fahami kan jadi bukan sembarangan orang misalnya mengatakan kalau ini orang baik tidak harus orang-orang ini memang orang-orang soleh terkenal dekat dengan Allah kalau mereka yang muji maka berarti terjadi walaupun cuma dua orang misalnya ada seorang ulama mengatakan oh si fulan meninggal itu orang baik itu nah ini masuk dalam masalah ini bukan pujian sembarangan orang nah ini Imam Naui memberikan batasannya nah ini teman-teman sekalian gambaran kita tentang masalah mati-mati yang baik tentu ada juga bahasan tentang su'ul khatima tapi saya tidak bahas itu karena kita tidak ingin su'ul khatima dan tidak perlu ya teman-teman kalau ingin mendapatkan apa yang Allah janjikan cukup sibukkan diri dengan amal soleh habiskan energi dan waktu harta untuk itu tidak usah sibukkan diri meninggalkan dosa tidak usah dosa itu akan kita tinggalkan kalau kita sibuk dengan amal soleh husnul khatima akan didapatkan dan jauh dari su'ul khatima kalau kita fokus dengan husnul khatima oleh karena itu kita tidak perlu mengatakan oh su'ul khatima ya sudah orang meninggal dalam maksiat itu su'ul khatima tapi kita tidak perlu bahas tidak perlu juga contoh-contohnya Fir'aun, Haman dan segala macam karena itu tidak kita perlukan yang kita perlukan bagaimana kita termotivasi untuk menjadi orang yang meninggal husnul khatima dan semoga Allah SWT kabulkan tentu kita termasuk semua yang hadir di sini insyaAllah tertutup dengan husnul khatima Allahumma amin Alhamdulillah kurang lebih dua jam kita mengisi semoga Allah SWT menjadikan ini sebagai tambahan amal soleh buat kita dan juga Allah menjadikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat dan juga semoga Allah SWT menyatukan kita semua di surga Fir'dausnya tanpa hisap menerisatukan dalam majlis ilmu yang mulai ini dan kalau ada benar pasti dari Allah pada salah dari saya mohon dimaafkan sebelum kafaratul majlis saya mengajak lagi teman-teman untuk bertemu di pertemuan kita yang ketiga insyaAllah yang terakhir nanti malam semoga Allah berkait dan mudahkan dengan judul sebelum menyesal dan insyaAllah ini akan ada kaitannya dengan bahasan kita dari tadi malam pagi ini dengan yang nanti malam insyaAllah subhanakallah wa bihamdika asyadu allai ilah ilan tas takfiru ka wa atubu ilai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh